Musabaka Tilawatil Quran ke-34 tingkat Provinsi Aceh yang berlangsung di Kabupaten Pidi resmi ditutup dan kafilah Kabupaten Aceh Besar dalam musabaka tersebut berhasil meraih juara pertama atau juara umum. Setelah berlomba selama satu pekan dalam event Musabaka Tilawatil Quran tingkat Provinsi Aceh ke-34 di Kabupaten Pidi dengan mengikuti seluruh cabang yang dilombakan, akhirnya kafilah dari Kabupaten Aceh Besar berhasil meraih juara umum dengan perolehan nilai 76 poin. Atas prestasi yang membangkakan tersebut, Aceh Besar berhak membawa pulang piala berkilir dan uang pembinaan sebesar 50 juta rupiah. Kontinyen Kabupaten Aceh Besar menjadi juara umum setelah 10 pesertanya berhasil meraih juara pertama, 7 peserta meraih juara kedua, 5 peserta mendapatkan juara ketiga. Atas prestasi membangkakan itu, Bupati Aceh Besar Muardi Ali menyebutkan, Pemkap Aceh Besar merasa bangga dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh peserta dan pendamping dari kafilah Kabupaten Aceh Besar. Selain itu, Muardi Ali juga mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Aceh Besar yang telah memberikan motivasi kepada para peserta untuk tampil menjadi yang terbaik di perhelatan akbar MTQ ke-34 itu berlangsung. Ya, saya dan selama Bupati dan seluruh masyarakat Aceh Besar tidak ada kata lain kecuali rasa haru, rasa gembira dan rasa bangga terhadap para pahlawan. Kafilah Kabupaten Aceh Besar yang telah mengukir prestasi sebagai juara umum. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang cukup berprestasi, yang cukup bermartabat, ialah yang cukup berharga bagi Kabupaten Aceh Besar untuk kita sandingkan dengan juara umum Pora, juara umum Pobda, juara umum Pentas Pai juga. Alhamdulillah, Aceh Besar layak kita sebut sebagai Kabupaten para sang juara. Sementara itu, untuk juara kedua berhasil diraih oleh Kabupaten Aceh Timur, disusul Kabupaten Aceh Utara pada posisi ketiga.